Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hewan laut dan mengenal lebih dekat kehidupannya. Ini adalah Anomalokaris. Anomalokaris hidup pada periode kambrium, di mana pada saat itu bumi hanya terisi air saja dan tidak ada daratan. Ini adalah Emperor Angelfish. Emperor Angelfish ditemukan di kedalaman antara 1 dan 100 meter. Ketika dewasa ditemukan di daerah dengan pertumbuhan karang yang kaya di laguna, saluran, atau terumbu menuju laut yang jernih. Ini adalah Paus Kepala Busur. Paus ini juga dikenal sebagai Paus Greenland atau Paus Arktik. Paus Kepala Busur mungkin mamalia yang memiliki usia hidup terpanjang dan binatang yang memiliki mulut terbesar. Ini adalah Hiu Hantu. Hiu Hantu ini ditemukan di perairan dalam samudera Atlantik dan Pasifik, serta di Laut Tasman. Spesies Hiu ini lebih suka hidup di daerah perairan dingin yang suhunya biasanya antara 7 hingga 12 derajat Celcius. Ini adalah Belut Morai. Umumnya tubuh morai bermotif bertotol-totol dan berwarna cerah. Hal ini dijadikannya sebagai sarana kamuflase. Morai masih tergolong kelompok ikan meskipun bentuknya mirip ular. Ini adalah Nautilus. Untuk mencari makanan Nautilus tidak mengandalkan mata melainkan penciuman dan makanan tersebut mereka raih dengan tentakelnya yang berjumlah 90 buah. Ini adalah Megalodon. Megalodon merupakan spesies Hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu pada kala Miosen awal hingga Pliosen akhir. Ini adalah Manate. Jika dibandingkan dengan binatang laut lain yang sama-sama memiliki postur besar, Manate adalah binatang laut yang sangat lamban dalam bergerak. Ini adalah Hiu Harimau. Hiu Harimau jarang menetap di satu tempat. Melainkan lebih suka berpindah-pindah untuk mencari makan. Ini adalah Ikan Kambing Kembang atau Triger Kembang. Habitat ikan ini umumnya di perairan dangkal, di pesisir yang jernih ke sepanjang lereng terumbu karang eksternal hingga perairan dengan kedalaman antara sekitar 5 dan 75 meter. Ini adalah Paus Bungkuk. Paus Bungkuk termasuk ke dalam jenis Paus Balin yang terkenal karena nyanyiannya yang merdu. Paus Bungkuk akan membuat berbagai macam suara mulai dari rangan, tangisan dan dengkuran. Ini adalah Ikan Badut. Ikan Badut merupakan ikan karang tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah terumbu dengan kedalaman kurang dari 50 meter dan berair jernih. Ini adalah Ikan Kotak. Ikan Kotak atau Yellow Box Fish hidup di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah Ikan Pari Langtutul. Ikan Pari ini dapat ditemukan di wilayah Indo-Pasifik, wilayah Pasifik Barat, Samudera Hindia, dan Barat Daya Samudera Atlantik. Ini adalah Singa Laut. Singa Laut memiliki kumis, moncong, dan daun telinga, yang membuat hewan ini terlihat berbeda dengan hewan lain. Ini adalah Bintang Laut. Bintang Laut memiliki mata yang terletak di ujung setiap lengannya. Mata mereka memang tidak bisa melihat dengan sangat jelas, namun dapat merasakan terang atau gelap. Ini adalah Ikan Buntal. Gigi Ikan Buntal ini terus mengalami pertumbuhan, sehingga untuk menjaganya tetap pendek mereka menggunakan gigi mereka untuk membuka kerang, memakan karang atau alga serta ikan-ikan di dasar lautan. Ini adalah Anjing Laut. Anjing Laut umumnya bertubuh licin dan cukup besar. Tubuhnya beradaptasi dengan baik untuk habitat akuatiknya, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Ini adalah Penyu Belimbing. Penyu Belimbing adalah satu-satunya jenis penyu yang tidak memiliki cangkang, tempurung atau karapas yang keras. Karapasnya berbentuk juring-juring seperti buah belimbing. Ini adalah Paus Sperma. Paus Sperma ini diketahui bisa menyelam hingga 3280 kaki untuk mencari cumi-cumi sebagai makanannya. Ini adalah Paus Bertanduk. Paus Bertanduk adalah istilah untuk narwal. Hewan laut yang memiliki tanduk, kulit berbintik-bintik hitam, abu-abu, dan putih di punggung, dengan lebih banyak putih di perut. Ini adalah ikan layaran. Sirip punggungnya biasanya terlipat saat berenang. Namun bisa naik apabila ikan layaran merasa terancam atau sedang bersemangat. Ini adalah ikan letter 6. Ikan kecil ini asli terumbu karang di Indo-Pasifik. Ikan ini mudah dikenali berkat ciri khas warna biru royal dan kuning kenari yang cerah. Ini adalah kepiting. Kepiting biasanya berjalan dengan arah menyamping. Hal ini dikarenakan sendi-sendi kaki kepiting yang hanya memungkinkan cara berjalan kepiting yang lebih efisien ke arah samping. Ini adalah ikan pari. Ikan pari tergolong jenis ikan bertulang rawan, bertubuh pipih, dan memiliki duri yang panjang dan tajam di ekornya.